Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan Agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga Maka salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara Berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bahasa Indonesia Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan Yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia Untuk turut menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Diperlukan sikap-sikap berikut ini 1. Cinta Tanah Air Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal Antara lain sebagai berikut Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan Memolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabdikan kepada negara 2. Membina Persatuan dan Kesatuan Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut Menghormati antar sesama manusia Tidak membeda-bedakan manusia Menjalin persahabatan antar suku bangsa Mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain 3. Rela Berkorban Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain Walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri Kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut Berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara Berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara 4. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin Dan ditangkap secara tepat Kita memerlukan perencanaan yang matang diantaranya adalah sebagai berikut Kesiapan sumber daya manusia Terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya Kesiapan sosial budaya Untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan Kesiapan keamanan baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional Kesiapan perekonomian rakyat Dan bidang pertahanan negara 5. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia Sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia Menciptakan ketahanan nasional Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan Memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara Menati peraturan Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah menati peraturan Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!